Assalamualaikum sahabatku semua, selamat datang di channel kesayangan Udin Kura Ceria Kali ini kita akan memasak resep sambal pecel lele yang rasanya super pedas, gurih dan juga nendang Langsung saja ke tahap videonya and happy cooking Bahan utama yang kita siapkan disini sudah ada 1 ekor lele, lumayan besar ya, ada 1 kg lebih Kemudian sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih Cara mudah menghilangkan ledir dan juga bau amis pada lele, kita cukup menggunakan cukak dan juga perasan jeruk nipis ataupun lemon Tambahkan juga dengan garam, kemudian kita lumuri keseluruhannya Setelah itu biarkan selama kurang lebih 10 menit atau hingga bau amis hilang Kemudian bersihkan lele dengan air bersih Berikutnya kita siapkan bumbu ulek untuk marinasi lele Ada 1 cendok makan ketumbar, untuk ketumbarnya menggunakan butiran Kemudian ada 5 siung dari bawang putih 2 ruas kunyit, sudah dipotong-potong ya Kemudian ada garam, untuk garamnya sesuaikan dari bahan lele yang kita bikin Kemudian bisa kita haluskan hingga benar-benar lembut Boleh juga menggunakan blender jika pengen lebih praktis tapi kalau diulek rasanya lebih sedap Setelah bumbunya sudah benar-benar lembut, baru kita marinasi ikan lele yang sudah kita bersihkan tadi Marinasi lele kurang lebih 15-20 menit atau lebih juga tidak apa-apa Baru setelah itu bisa kita goreng Sambil menunggu ikan lele dimarinasi, kita bisa siapkan untuk bahan sambalnya Di sini sudah ada cabai rawit merah yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita belah-belah agar saat kita goreng nanti tidak meletus-meletus Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Di sini sudah ada 1 genggam cabai rawit merah Kemudian ada bawang merah, untuk bawang merahnya juga kita belah jadi 2 Biar memudahkan saat menggoreng nanti, jadi biar cepat matang ya Kemudian ada tomat, untuk tomatnya cukup kita belah jadi 2 seperti ini Selanjutnya ada 5 butir kemiri yang sudah kita goreng Kemudian untuk gulanya menggunakan gula merah Lalu ada garam dan juga penyedap Next, panaskan mehnya, masukkan bawang merah yang sudah kita potong-potong Goreng hingga bawang merah harum dan layu Jika sudah matang dan tercium harumnya, bisa kita angkat dan tiriskan Berikutnya kita goreng cabai rawit merah yang sudah kita belah-belah Agar tidak meletus saat kita goreng dalam minyak panas Goreng cabai rawit merah hingga layu saja, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan Dan yang terakhir kita bisa masukkan tomat Untuk tomatnya sudah kita belah-belah 2 dan kita goreng hingga benar-benar layu Sambil menunggu tomat matang, kita bisa siapkan ulekan untuk melembutkan bumbu sambalnya Yang pertama kita bisa haluskan kemiri yang sudah kita goreng Karena resep rahasia sambal lamongan yang membedakannya adalah pemakaian kemiri goreng Ya, kemiri goreng yang membuat sambal ini semakin gurih Jika kemirinya sudah benar-benar lembut seperti ini, baru kita lembutkan untuk bahan lainnya Seperti cabai, kemudian ada bawang merah, kita bisa lembutkan atau kita ulek hingga benar-benar halus Biar tidak terlalu licin, jadi kita langsung masukkan garam dan juga penyedap Ulek kembali hingga benar-benar lembut, jangan lupa masukkan juga terasi Untuk terasinya boleh dibakar, boleh digoreng Kita ulek kembali, jika sudah halus seperti ini, jangan lupa kita masukkan gula merah Untuk gula merahnya sudah kita sisir, kemudian kita haluskan kembali hingga benar-benar lembut Dan lembut sehingga seluruh rasa akan terasa menyatu lugat Nah, kita kembali ke penggorengan, karena ini tomatnya sudah mateng Dan juga lalu ya, matengnya juga sudah mateng banget Jadi bisa kita angkat dan tiriskan Agar mendapatkan citra rasa yang enak, jangan menggoreng bahan-bahan bumbunya Atau bahan bumbu sambalnya secara bersamaan Jadi harus digoreng secara terpisah ya Setelah itu, kita bisa masukkan ke dalam sambal yang sudah kita ulek tadi Dan kita bisa lumatkan hingga benar-benar lembut Nah, jika sambalnya sudah jadi dan sudah kita ulek seperti ini Kita bisa sisihkan terlebih dahulu dan kita goreng ikan lele-nya Panaskan minyak goreng, kemudian kita bisa percikkan tepung terigu Sedikit saja seperti ini Kemudian baru kita goreng ikan lele-nya Tujuannya agar saat kita menggoreng ikan lele Tidak meletus-meletus atau meledak ya Masukkan ikan lele yang sudah kita marinasi Satu persatu, kemudian kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan Atau sampai benar-benar kering Saat menggoreng ikan lele Jika sudah berubah warna di sisi sampingnya Baru kita balik ya Jadi jangan dibolak-balik Biar agak kering Jika ikan lele-nya sudah mulai berwarna kuning kemasan Dan tentunya sudah mateng dan juga garing seperti ini Bisa kita angkat dan tiriskan Nah, jika ikan lele-nya sudah mateng Kita bisa sajikan bersama sambal pecel lele lamungan Sisikan sambalnya di samping Kemudian tata lele di sebelahnya Dan jangan lupa sertakan lalapan mulai dari Karena disini lagi adanya kecipir, kemangi dan juga petai Selanjutnya jangan lupa kasih jeruk nipis Gimana mudah ya Membuat sambal pecel lele lamungan Ala ulin kuracir ya Semoga suka dengan resep kali ini Dan selamat mencoba Oke guys, sampai disini dulu video kali ini Thanks you for watching Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya Sampai bertemu di video selanjutnya insyaallah Dan wassalam Sampai bertemu di video selanjutnya